Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK, non-aktif Firly Bahuri beberkan prestasi selama 4 tahun dirinya menilai menjabat di Lembaga Negara Anti Korupsi tersebut. Seperti diketahui, Firly sebelumnya dilantik pada 20 Desember 2019 dan pada 20 Desember 2023 jangka waktunya sudah mencapai 4 tahun. Dengan rinci dan lugas ia memaparkan di depan awak media saat ditemui di kawasan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Selasa, 19 Desember 2023. Walaupun status jabatan Firly saat ini non-aktif, bahkan Presiden Republik Indonesia, RI, Joko Widodo telah melantik Nawawi Pomolango sebagai Ketua Sementara KPK pada 27 November 2023. Kata Firly di lokasi, Selasa, 19 Desember 2023. Saya tentu besok, tanggal 20 Desember 2023, itu genap 4 tahun saya sebagai Ketua KPK. Karena saya dilantik pada tanggal 20 Desember 2019. Arti besok, genap ini 4 tahun. Ya, hitung-hitung kita reuni 4 tahun dengan Ketua KPK Firly Bahuri. Saya kira itu. Dan nanti kita evaluasi bagaimana. Kalau catatan saya, cukup banyak orang yang ditahan oleh KPK selama 4 tahun. Saya ada datanya, nanti saya bisa kasih rekan-rekan semua. Karena ini tidak ada persiapan, jadi mohon maaf, saya tidak bisa bawa data. Kalau saya tahu bahwa akan ada cerita seperti ini, tentu saya siapkan dulu data saya. Tapi kurang lebih yang sudah ditahan selama 4 tahun, lebih dari 500 lebih. Dari jumlah 1.600 tersangka selama KPK berdiri. KPK berdiri sejak 2003. Bapak, bapak, ibu, ibu, kekan-kan sekalian bisa bayangkan. 2003 sampai dengan 2003 berarti 20 tahun. 1.600 orang tersangka. Kurang lebih. Sementara selama saya ketua KPK, 4 tahun, lebih dari 556 orang yang ditahan oleh KPK. Jumlah tersangka orang yang ditahan oleh KPK dari selama 20 tahun. Itu saya kira yang perlu saya sampaikan. Yang berikutnya, tentu kita juga paham bahwa mengukur prestasi berhasil atau tidaknya pembelas korupsi itu tidak hanya dilihat dari jumlah orang yang ditahan. Tapi bagaimana kita bisa ukur tentang kesadaran rakyat Indonesia, penyelenggara negara, siapapun yang mengaku anak bangsa Indonesia, menyadari akan yang disebut dengan perlaku antikorupsi. Yang diukur dengan cara indeks perlaku antikorupsi. Nah kalau kita lihat, IPAK itu, indeks perlaku antikorupsi Indonesia itu tiap tahun meningkat. Sama contoh sejak tahun 2019 itu di angka 3,70. 2020 naik 3,78. Tahun 2021 naik 3,83. Tahun 2022 naik di angka 3,88. Mudah-mudahan saya tidak salah. Dan hari ini angka kita, indeks perlaku antikorupsi di angka 3,92. Itu yang ingin saya sampaikan bahwa pengukuran perlaku antikorupsi itu meningkat. Artinya kesadaran masyarakat itu meningkat. Dan itu dilakukan bisa dicapai karena beberapa perlaku antikorupan KPK. Baik itu melalui pendidikan, pencegahan, maupun pendidikan. Saya kira itu yang saya sampaikan. Saya tidak ingin yang luar karena saya tidak ada persiap. Tapi apa nomor 2? Terima kasih banyak, Pak Firi. Oke, terima kasih. Jangan lupa subscribe ya! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.